Hai Aja, Hai Mas Hanti, Halo semuanya, kita habis training nih menurut Mbak Ajeng, gimana nih keterampilan apa yang baru disadari? Aku tuh seneng banget ya sebenernya hari ini karena selain ketemu sama temen-temen yang banyak juga dapet domo, yang banyak juga kita saling bekeran sharing domo gitu. Nah salah satunya adalah keterampilan nih yang dipelajari hari ini dan yang bikin ini ya tadi Mbak yang kepake buat fasilitasi. Nah menurut aku salah satu hal yang aku pelajari hari ini adalah kesadaran ruang, karena di awal tadi nih Mbak kita latihan vokal kan. Pertama masukin dua jari, terus tiga jari, terus empat jari, bahkan lima jari tuh kan. Menurut aku yang biasanya suara aku tuh kecil gitu ya, sekarang agak lebih besar gitu, jadi lumayan bisa olah vokal mungkin itu bisa dilatih lagi. Kalau Mbak Santi, aku tuh baru tahu ya setelah tadi ada yang bilang, Mbak storytellingnya bagus, aku baru sadar bahwa oh iya ternyata aku bisa storytelling. Padahal dulu pernah ada, pernah ikut gitu ya training mengenai storytelling, tapi ya belum tahu kalau dampaknya tuh ternyata bisa kepake sekarang gitu. Jadi aku pikir itu termasuk apa ya, keterampilan yang bisa kita pake gitu loh untuk fasilitasi. Terus, tapi banyak juga gitu hal-hal baru kayak penguasaan ruang, bagaimana menggunakan suara dengan baik untuk mencapai audiens. Terus bagaimana kita membuka sebuah fasilitasi dengan gambar, iya gitu gak sih? Jadi kita memberikan gambaran dulu gitu kan kepada peserta supaya mereka tuh berpikir kayak otak kanan, otak kiri, otak kiri, otak kanan gitu. Terus, tapi kita jadi berpikir gitu loh, oh iya membuka sebuah fasilitasi tuh tidak harus dengan kata-kata, tapi bisa dengan apa lagu, bisa dengan nyanyian, bisa dengan foto mungkin, seperti itu. Ya kan ya Jeng ya? Ya, jadi banyak banget ya yang kita pelajarin hari ini, tapi kalau dari Mbak Santi sendiri tuh ada gak sih Mbak hal baru yang ditemuin gitu atau yang baru ditelajarin hari ini gitu? Nah, yang baru ditemuin hari ini tuh bagaimana kita tuh bisa menggunakan audio, memaksimalkan audio gitu ya, untuk menarik perhatian. Nah, itu kayak lagu, musik gitu. Karena memang selama ini jarang ya menggunakan hal-hal seperti itu gitu kan, untuk menarik perhatian. Nah, kalau Ajun sendiri gimana? Nah, kalau aku sebenarnya paling, apa ya, paling, yang menurutku paling baru hari ini tuh pas kita pakai kotak tadi sih, jadi kita disuruh. Pertama, tiba-tiba pas masuk, kita lihat muka kita yang udah diedit dengan sangat cantik dan ganteng, itu ya di atas kotak, terus kayak pepangling, wah ini saya bukan gitu. Ternyata banyak juga teman-teman yang kayak gitu, mungkin Mbak Santi juga gitu ya. Tapi, abis itu di empat sisinya, kita diminta untuk menggambarkan atau menaruh hal-hal yang udah ditentuin gitu di sisi pertama, itu tentang hal yang paling nekat atau yang paling menantang di hidup kita. Terus sisi keduanya, dua hal yang jadi kekuatan kita gitu. Terus sisi ketiganya itu, tiga impian kita di masa depan, sama sisi keempatnya, apa ya, hal yang belum pernah kita lakuin dan juga mungkin itu bisa mendorong kita untuk mencapai mimpi kita itu. Nah, menurut aku itu sangat membuka pikiranku gitu, mungkin biasanya kan diurutin pakai tulisan gitu ya, dicoret-coret aja. Tapi, yang tadi itu menarik banget karena ada banyak banget metode yang dikasihin, misalnya tools-nya juga dikasih sticky note, dikasih kotak, terus udah ada foto kita, terus dengan berbagai macam spidol dan juga scrapbook dan majalah itu, jadi kita bisa berkreasi gitu sih Mbak. Sebetulnya jadi kayak lebih mengenal diri sendiri ya, mengenal potensi diri sendiri ya. Nah, kalau itu yang mau di asah lebih lagi yang mana sih, Jeng? Hmm, kalau buat Ajeng nih. Kalau buat aku yang mau di asah lebih gitu ya, itu balik lagi ke olah vokal, karena setelah kresentasi tadi aku dapat input dari Mbak Dani, Mbak Dani kalau lagi nonton. Karena aku sadar tadi vokalku masih perlu dilatih gitu ya, dan aku yakin aku pasti bisa nanti dengan mungkin dua hari lagi ikut training in spirit, tiba-tiba hari keempat vokalku udah lebih stabil gitu sih Mbak, harapan aku. Kalau Mbak Santi gimana? Lebih ke bagaimana membuat visualisasi di awal sih, itu yang aku masih belum bisa gitu, bagaimana aku tuh bisa membuat sebuah gambaran, membuka gitu ya, sampai orang-orang yang aku fasilitas itu kemudian tergait lah perhatiannya. Karena gambaran-gambaran awal yang aku buka mungkin itu sih yang lebih pengen aku asah gitu ya. Kalau untuk closingnya ya, nanti kita bisa nyontek dari depan nih gitu ya, mengikuti. Tapi bagaimana membuat visualisasi dari apa yang mau kita sampaikan, terus ya aku asah lebih lanjut lagi sih. Oke, mungkin itu dulu sharing dari kita, nanti juga bakal ada banyak teman yang lain buat sharing hal lain juga ya Mbak ya? Mungkin kita bisa tentu dulu episode hari ini. Ya, terima kasih loh ya. Untuk Inspirin juga sudah membantu kita untuk menjadi fasilitator yang handal. Bye!